Sekor ular sanca sepanjang 2 meter berada di dalam angkot di Pasar Bujakarta Timur. Sementara di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, ular sanca masuk ke permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular yang berada di angkot. Dengan penuh kehati-hatian, petugas menarik kepala ular dari dalam kerangka mobil angkot. Sopir angkot mengetahui adanya ular sanca sepanjang 2 meter dari salah satu penumpang. Ular tersebut awalnya berada di bawah jok kemudian masuk ke bagian kerangka mobil. Sopir angkot langsung mendatangi kantor pemadam kebakaran sektor Pasar Bujakarta Timur untuk meminta pertolongan. Sementara di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan Jawa Timur, dalam 2 pekan terakhir ada 10 laporan gangguan binatang melata. 9 di antaranya ular jenis sanca kembang dan 1 ular jenis cicak yang masuk ke dalam rumah warga kejamatan Paciran. Ular sanca yang masuk ke dalam rumah warga kebanyakan bersembunyi di atap rumah warga. 9 ular yang berhasil dievakuasi dikembalikan ke habitatnya di hutan. Dan sebagian dititipkan di balai konservasi satwa di Kresik. Tim Liputan AI News melaporkan.